Halo guys, balik lagi sama gue di Taperdana Putra dan pastinya di channel Setirkanan di video kali ini gue bakal ngebahas berita terbaru dari pabrikan Mitsubishi jadi pabrikan Mitsubishi katanya ada isu-isu tahun 2023 mendatang akan menghadirkan Expander Hybrid menarik bukan? gimana spesifikasi lengkapnya? atau penjelasan singkat tentang Expander Hybrid ini? simak terus videonya sampai habis ya oke kita sebelum masuk ke bahasan tentang eksterior dari Expander Hybrid ini gue pengen memberikan sedikit informasi aja kalau misalkan memang Mitsubishi Motors ini dalam jangka waktu menengah ini dia ingin memunculkan varian-varian mobil bermesin hybrid ini karena mereka bertujuan untuk bisa mampu bertahan di tengah situasi seperti ini agar mampu bisa kompetitif dengan kompetitor lainnya gitu ya dalam hal dunia otomotif ini nah salah satunya tentang Expander Hybrid yang akan diluncurkan di tahun 2023 mendatang bicara dari tampilan luarnya atau eksteriornya Expander Hybrid ini mungkin bisa dikatakan mirip sekarang mirip-mirip sama Mitsubishi Eclipse Cross gitu ya jadi bodinya yang lebih membesar dari dimensinya mungkin bisa terlihat agak membesar dibandingkan Expander yang sekarang beredar di jalan raya gitu ya dari tampilan depannya aja wajahnya itu juga hampir mirip-mirip dengan Eclipse Cross dia tetap menggunakan gaya desain yang sama yang Mitsubishi sebut dengan Dynamic Shield jadi grillnya itu besar lalu lampu utamanya terdapat di bawah ya nyambung dengan lampu sand dan lampu fog lampnya lalu di atasnya itu terdapat lampu DRL yang sangat pipih dan sangat modern menariknya di Expander Hybrid ini gayanya bener-bener berubah dibandingkan dengan Expander yang sekarang dia bener-bener futuristik banget bisa dikatakan memang mirip dengan Eclipse Cross tapi dia mempunyai gaya desain yang unik banget kalau kita geser lagi ke sisi sampingnya siluetnya pun sudah berubah atau sangat berubah drastis dibandingkan Expander yang sekarang nah bagian belakangnya itu bisa dibilang lebih futuristik lagi karena lampu belakangnya dari kiris ke kanan itu ada satu bagian yang menyambung ada garis lurus yang sebenarnya itu lampu yang terlihat sangat pipih, tipis tapi itu sangat-sangat modern, cantik, dan futuristik banget tampilan belakangnya juga gaya desainnya berubah mirip-mirip dengan Eclipse Cross juga untuk tampilan luarnya memang banyak perubahan dan menurut gue sangat-sangat menarik untuk dilihat oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya atau ke dalam kabin dari Expander Hybrid ini menariknya, memang satu kata yang tepat untuk Expander Hybrid tahun 2023 mendatang ini adalah futuristik jadi tidak hanya di tampilan luar yang sangat futuristik yang sudah full LED dan lain sebagainya pada saat kita masuk ke dalam kabinnya suasananya pun juga sangat futuristik berubah drastis dari Expander yang sekarang dia benar-benar speedometer bisa dilihat sudah digital lalu kualitas-kualitas yang diberikan oleh Mitsubishi kepada Expander Hybrid ini juga sudah sangat memadai dan pastinya memiliki kualitas yang sangat baik gitu ya dari kualitas kulit joknya, dashboardnya, dan sebagainya itu sudah sangat baik dia memiliki gaya desain yang baru untuk interiornya memang untuk tampilan atau foto gambar video tentang interior Expander Hybrid ini belum beredar dan memang belum dipublish oleh Mitsubishi Motornya oke, hal berikutnya pasti kita bakal ngomongin masalah mesinnya pastinya teman-teman sudah pada tahu dari namanya aja, Expander Hybrid dia diberikan dua buah mesin yang pertama mesin konvensionalnya dan mesin baterainya atau mesin hybrid yang tersendiri nah, menariknya mesin dua buah mesin ini bisa dikatakan digabungkan dalam satu buah mobil sehingga kita bisa pastinya ya, sudah bisa diklaim akan jauh lebih irit dibandingkan Expander yang sekarang Expander yang sekarang aja mungkin bisa dikatakan sangat-sangat irit gitu ya gimana nanti kalau misalkan Expander yang hybrid ini meluncur di Indonesia pasti akan menjadi banyak penggemarnya di warga Indonesia apalagi Expander yang sekarang aja udah menjadi nomor satu di Indonesia LMPV nomor satu di Indonesia apakah nanti dia tetap meraja sebagai nomor satu LMPV di Indonesia juga? kita tunggu aja, karena memang dari namanya aja tentang mesinnya itu sudah diberikan mesin bensin dan ada cadangan baterainya cuman memang untuk spesifikasi lengkapnya itu belum beredar dari Mitsubishi motornya masih merahasiakan jadi kita belum tahu untuk masalah CC, tenaga maksimal hingga torsia dan lainnya berikutnya gue bakal ngebahas tentang harga dari Expander hybrid ini memang di video kali ini gue gak ada membicarakan satu hal yang pasti karena memang dari Mitsubishi motornya masih merahasiakan informasi tentang Expander hybrid ini cuman memang udah ada rumor yang beredar ataupun informasi-informasi yang beredar di media-media nah beberapa diantaranya adalah tentang Expander hybrid ini nah untuk soal harganya sendiri, pasti belum ada harga pastinya cuman gue mungkin bisa memperkirakan harga Expander hybrid ini bisa dikatakan saat ini Expander yang biasa aja itu dihargai dari Rp217 juta hingga Rp270 jutaan untuk varian tertingginya nah untuk kita compare sedikit dengan Eclipse Cross itu harganya udah di angka Rp400 jutaan nah Eclipse Cross aja itu bukan hybrid nah gimana nanti pada saat Expander hybrid ini masuk ke Indonesia mungkin harganya bisa menyentuh Rp500 jutaan bahkan paling mahalnya bisa menyentuh Rp600 jutaan itu hanya perkiraan dari gue pribadi nah kalau menurut kalian punya opini sendiri bisa diisi di kolom komentar oke, gue pengen ngasih sedikit informasi tambahan aja yang masih berhubungan dengan pabrikan Mitsubishi jadi seperti yang tadi udah bilang di awal banget memang Mitsubishi ini jangka waktu menengahnya dia akan membuat lini-lini terbaru dari produksi mereka yang menggunakan basis dari mesin hybrid atau keluaran mobil hybrid jadi salah satunya adalah Expander hybrid ini nah untuk Expander hybrid tahun 2023 mendatang ini konon katanya akan dipasarkan terlebih dahulu di wilayah ASEAN nah cuman memang mereka belum memberitahu perakitan mobil Expander hybrid ini akan dilakukan di mana karena seperti yang kita tahu Expander sekarang itu kan dirakitnya di Indonesia nah cuman belum tahu nih Expander hybrid ini akankah dirakit di Indonesia juga atau tidak karena kalau misalkan dirakit di Indonesia pastinya akan bisa meminimalisir budgetnya lagi karena itu perakitannya sudah di negara kita sendiri jadi tidak dalam bentuk CBU gitu ya nah seperti yang tadi gue bilang kalau misalkan Mitsubishi Motor dalam jangka waktu menengah ini dia akan mengeluarkan beberapa lini mobil mereka dalam varian hybrid beberapa contohnya yang akan dikeluarkan atau ada isu-isunya itu banyak banget mulai dari Eclipse Cross itu juga akan dimunculkan variasi hybridnya terus yang sekarang lagi kita bahas Expander hybridnya ini abis itu selain itu ada Mitsubishi Triton dimana Triton itu seperti yang kita tahu itu adalah double cabin ya mobil 4x4 double cabin itu juga akan dibikin plug-in hybrid jadi bedanya sama yang lainnya hybrid cuman kalau untuk Mitsubishi Triton yang mendatang itu katanya akan dibuat plug-in hybrid jadi banyak banget pembaruan-pembaruan atau produksi terbaru dari mereka yang sengaja mereka bikin dalam bentuk varian hybrid nah salah satunya juga yang terbaru yang katanya akan meluncur juga di tahun ini atau di tahun depan adalah Mitsubishi Pajero Sport nah itu juga bermesin bensin walaupun dia berbeda dari yang lainnya yang akan dikeluarkan dalam bentuk hybrid cuman dalam waktu dekat Mitsubishi akan meluarkan Mitsubishi Pajero bermesin diesel nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini dan kalau misalkan teman-teman punya informasi tambahan tentang Mitsubishi Expander Hybrid ini bisa langsung diisi di kolom komentar aja karena kita sedang berdiskusi bersama jangan lupa like, komen, add, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan di video kita berikutnya gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri see you on the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax